Bagaimana jika agen paling berbahaya di Amerika malah hilang ingatan? Tapi sekalipun ingatannya hilang, refleks tubuh dan instingnya masih sangat tajam. Inilah yang terjadi kepada Jason Byrne, toko utama dalam film kali ini. Langsung aja ke inti cerita, namun sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali konten ini mengandung full spoiler. Di tengah lautan dengan cuaca badai berkecamuk, para nelayan yang sedang asik bermain kartu di atas kapal dikagetkan oleh temannya yang menemukan seseorang yang mereka kira telah mati terombang ambing. Namun, saat diangkat, ternyata ia masih bernafas. Dengan perlahatan dan kemampuan medis seadanya, seorang nelayan bernama Giancarlo mencoba mengobati pria sekarat yang menjadi tokoh utama dalam film ini, bernama Jason. Ditemukan dua luka tembak di pundaknya, satu persatu peluru itu ia angkat. Namun, salah satu peluru yang ia keluarkan bentuknya agak aneh. Giancarlo mencucinya dengan air dan menyadari dari bendang ia kira peluru itu mengeluarkan cahaya yang saat diarahkan ke dinding menunjukkan nomor kening dan nama bang. Tak lama kemudian, Jason terbangun dari pingsannya dan sempat menyerang Giancarlo. Ia terlihat linglung dan seperti amnesia. Dua minggu berlalu, Jason mulai pulih dari luka-lukanya, namun tidak dengan ingatannya. Ia tidak bisa mengingat latar belakang hidupnya, namun secara alami banyak hal yang bisa ia lakukan seperti membaca peta, berbicara dan berbagi bahasa dan sebagainya. Ia sempat marah dan frustasi khawatir ingatannya tak akan kembali. Keesokan harinya, mereka akhirnya tiba di pesisir. Giancarlo memberi Jason upah atas bantuannya selama di atas kapal yang cukup membawanya ke Switzerland, di mana alamat bang tertera dari chip kemarin. Ia pun kesana, namun saat sampai di kota tersebut, sudah tengah malam. Tak memiliki uang, ia pun tidur di taman. Tak lama kemudian, tiba-tiba dua orang polisi datang menginterogasinya dan sempat berlaku kasar. Secara refleks, Jason mengeluarkan kemampuan beda dirinya dan membuat polisi itu pingsan. Saat pagi, bang buka, Jason segera ke sana untuk menanyakan nomor rekening kemarin. Jason pun diarahkan ke lantai khusus, di mana ia harus menggunakan sidik jari untuk membuktikan identitasnya. Tanpa butuh waktu lama, petugas bang membawakan simpanan Jason dari berangkas khusus. Dari dalam box, Jason melihat paspornya dan menyadari siapa nama aslinya, termasuk tertera ia berasal dari Paris. Namun, di bagian bawah lagi dari box tersebut, terdapat tumpukan uang, senjata, dan yang paling aneh, beberapa paspor dengan foto dirinya, namun dengan berbagai macam identitas. Akibat ini, ia semakin bingung siapa sebenarnya dirinya. Ia bergegas keluar dari bang setelah mengambil isi berangkasnya, kecuali senjata tadi. Keluar dari bang, Jason merasa dibutuhi oleh polisi setempat. Dengan lincah, ia berhasil menghindar dan masuk ke debusan Amerika, yang membuat polisi Switzerland tak bisa masuk. Ketika di dalam gedung, sambil menunggu barisan, ia melihat seorang wanita muda yang cekcok dengan phone office, akibat masalah visa. Wanita itu juga mengaku, akibat surat-suratnya bermasalah, kini ia kehabisan uang dan tidur di atas mobil. Jason yang gerik-geriknya mulai dicurgi oleh penjaga, memilih untuk keluar gedung, namun dihentikan. Disinilah, refleks tubuhnya yang luar biasa membuktikan bahwa Jason bukan orang sembarangan. Ia pun bergegas kabur dan mengambil radio HT dari salah satu penjaga yang ia tumbangkan. Normalnya, orang bakal panik saat melarikan diri, namun Jason malah dengan tenang menganalisis setiap kemungkinan untuk jalan keluar terbaik. Ia pun berhasil menghindari pasukan suat yang mengincarnya melalui pintu atap. Namun, saat berusaha naik ke atas gedung, tas yang berisikan seluruh uangnya terjatuh. Dengan lincah, kembali tanpa disadari, ia memiliki kemampuan parkour yang membuatnya dengan mudah turun ke jalan tanpa terluka. Tepat di samping gedung kedubasan, wanita tadi bernama Helena sedang kesal akibat sisanya. Oh iya, Helena ini tadi keluar duluan dari gedung sebelum Jason bancarkan aksinya, makanya nggak tahu apa-apa soal kekacauan di dalam. Mengetahui kalau Helena butuh duit, Jason minta bantuan buat diantar ke Paris pakai mobil Helena. Dan sebagai gantinya, bakal ngasih duit 150 juta rupiah plus 150 juta lagi kalau berhasil sampai di tujuan. Awalnya, dia nolak. Tapi karena butuh duit, akhirnya Helena pun setuju. Kita mundur dulu ke beberapa hari sebelumnya. Berpindah ke kantor pusat agen khusus Amerika. Dimana salah satu petinggi di sana terlihat panik karena ada sebuah misi percobaan pembunuhan ke salah satu petinggi negara lain bernama Wambosi. Tapi misi itu gagal. Akhirnya, Amerika terancam bakal perang dengan negara tersebut. Ia pun segera mendatangi bawahannya bernama Alexander. Dan mengakui bahwa misi tersebut gagal. Sudah dua minggu keberadaan agen yang ia kirim, a.k.a. Jason, tak ditemukan. Warpung memberi peringatan agar Alexander membereskan kegagalan yang telah ia lakukan. Saat Jason menarik uangnya kemarin dari bank, di bank tersebut terdapat salah satu mata-mata yang langsung melaporkan ke kantor pusat. Makanya nih, kemarin dia dikejar-kejar polisi pas keluar. Tak sampai di sana, didukung tim IT yang luar biasa dimana mampu meretas ke sistem mana saja di seluruh dunia, membuat Alexander mengetahui siapa yang membantu Jason kabur. Akhirnya, Helena ikut terseret. Beberapa agen tiga-tiga pun dikerahkan untuk segera menghabisi nyawa Jason. Di tengah perjalanan, Jason yang berpikir keras siapa dirinya, akhirnya mengungkapkan kebenarannya ke Helena soal dirinya yang terkena amnesia. Cuman, Helena mengira itu hanyalah gunyonan semata. Sampai saat mereka singgah di res area, Jason memperlihatkan paspor yang ia miliki dari berbagai macam negara. Ia juga mengatakan otaknya berfungsi seperti program. Ia bisa mengingat setiap detail dari hasil sekali lihat. Ia membuatnya semakin penasaran siapa saja dirinya sebenarnya. Kesokan paginya saat sampai di Paris, keduanya naik ke apartemen milik Jason yang tertera di dokumen identitasnya. Ia menyisiri ruangan demi ruangan, tapi tak membantu ingatannya. Sampai, ia mencoba menghubungi nomor terakhir dari telepon rumahnya. Jason terhubung ke sebuah hotel di Paris, di mana sebelum hilang ingatan, ia pernah menginap. Tapi ternyata saat dicek, namanya tak ditemukan. Jason kemudian mencoba menggunakan salah satu nama samaran di paspor lainnya bernama John Michael Caine. Pihak hotel kaget mendengar nama tersebut. Karena orang itu sudah mati dua minggu lalu akibat tabrakan saat menginap, dan jasadnya berada di rumah sakit. Di saat yang bersamaan, insting Jason merasa ada yang tidak beres. Benar saja, tak lama kemudian muncul salah satu asasin yang menerobos ke apartemennya dengan bersenjatakan lengkap. Pertarungan sengit pun terjadi. Helena kaget melihat kemampuan Jason, tapi yang lebih membuatnya shock melihat flyer dirinya menjadi buron internasional. Ia pun histeris. Demi menenangkan Helen, Jason sempat kurang fokus yang membuat musuhnya berhasil loncat bunuh diri. Sebelum polisi datang akibat suara tembakan, keduanya berhasil kabur. Namun posisi Helena sangat panik. Jason menyuruhnya buat nyerahin diri ke polisi dan berkata jujur karena kalau ikut terus bakal semakin berbahaya. Berbeda dengan Jason yang yakin diincir oleh petinggi sebuah organisasi yang dia nggak tahu dan nggak ingat juga siapa. Tapi pastinya nih, menyerahkan diri ke polisi seperti bunuh diri. Helena akhirnya bilang kalau gitu, mari kita cari tahu dalang semua ini. Dan akhirnya, mereka berdua pun kabur bersama. Kalau kalian perhatikan, Jason bawa mobil di sini seakan-akan hanya untuk menghindari polisi. Padahal nih, dia sebenarnya sudah tahu rutin mana terbaik untuk sampai ke tujuan. Modal sekali lihat peta. Mereka berhasil lolos dan masuk ke sebuah gedung parkir untuk berganti mobil. By the way, tadi pas lagi parkir, Jason sempat keluar dari mobil untuk menaruh tasnya yang penuh dengan uang di salah satu loker umum di stasiun kereta terpadat di Paris. Kita kembali ke Wambosi yang pergi mengecek jenazah yang petinggi Amerika bilang adalah penjahat yang mencoba membunuhnya. Setelah melihatnya langsung, Wambosi yakin orang itu bukanlah yang mencoba membunuhnya kemarin. Hal ini membuatnya semakin murka. Keesokan paginya, ia mengancam akan menyalahkan api perang. Namun tiba-tiba, sebuah peluru melesat membunuhnya seketika. Ternyata Alexander mengirim asasin lainnya untuk menuntaskan masalah Wambosi. Kejadian ini mengundang awak media yang membuat Ward semakin marah. Pintarnya, Alexander bilang itulah Jason, yang saat bersamaan berusaha menyelidiki kematian orang yang diduka dirinya di Hotel Bekasi yang menginap. Dari hotel tersebut didapati rekaman kamera CCTV dan bukti pembayaran hotel. Setelah ditelusuri beberapa hari sebelumnya, Jason dalam penyamarannya menggunakan nama Kane, sempat mendatangi perusahaan kapal sebagai klien. Pulang dari sana, Helena dapat informasi yang lebih aneh di mana dari rumah jenazah terdapat nama Kane. Jadi, jika Jason adalah Kane, maka jasad siapa yang berada di sana? Maka dari itu, keduanya langsung ke sana untuk mengecek. Ia pun menjogok sepenjaga agar bisa masuk. Namun, jasad Kane telah dipindahkan entah kemana. Jason yang sempat diusir karena terlalu banyak bertanya, akhirnya merobek buku tamu yang berada di sana. Salah satu nama tamunya bernama Wambosi, yang kebetulan menjadi salah satu pemilik dari perusahaan kapal yang ia datangi. Sedikit demi sedikit, misteri mulai terungkap. Jason langsung menuju lokasi Wambosi berada tanpa tahu kalau dia sudah mati. Sampainya di sana, Jason melihat koran yang menunjukkan berita mengenai kematian Wambosi. Di artikel itu juga dikatakan, Wambosi sempat berkore-kore ke media. Kalau dua minggu lalu, seorang asasin berusaha membunuhnya saat di kapal. Dan ia berhasil menembakkan dua peluru di punggung sang pembunuh sebelum menghilang. Dari sini, Jason akhirnya sadar bahwa dia adalah seorang asasin. Akhirnya dari sana, mereka kembali ke hotel di mana mereka menginap. Namun di tengah jalan, insting Jason memberitahu bahwa mereka telah ketahuan. Jason menyuruh taksinya berhenti di tengah jalan yang membuat Helena bertanya-tanya. Ia sempat tak percaya akan kemampuan Jason. Namun di tengah jalan dari sebuah mobil yang Jason sadar kalau itu punya salah satu agen, ia menemukan brosur burunan mereka berdua. Yang membuat Helena semakin panik, apalagi menyadari kalau laki-laki yang ia temani lari sana-sini ternyata adalah seorang mesin pembunuh. Untung Jason masih bisa meyakinkan Helena untuk tetap tenang dan berjanji untuk mengantarkan ke lokasi manapun ia tuju, asal jangan berpisah dulu, karena pasti dia akan dibunuh oleh asasin lainnya jika menyerahkan diri ke polisi. Di lain sisi, Ward semakin resah dengan kinerja Alexander yang belum juga berhasil menangkap Jason. Namun ia berjanji dalam waktu 24 jam ke depan akan all out untuk menangkap Jason. Para hacker pun dikerahkan semaksimal mungkin untuk mencari jejak data, telpon, jejak credit card milik Helena, termasuk kemana saja ia tinggal selama 15 tahun terakhir. Helena sendiri yang bingung mau di-drop di mana oleh Jason memilih untuk ke villa salah satu mantannya yang jauh dari kota. Ia pikir villa itu bakal kosong dan bisa digunakan untuk bersembunyi satu malam, yang ternyata sebaliknya. Untung Emon, mantan Helena berbaik hati membiarkan keduanya untuk menginap. Malamnya, saat orang-orang tertidur, Jason terlihat berada di kamar anak-anak Emon. Terjaga, khawatir kalau tiba-tiba ada serangan yang membahayakan mereka. Ia juga mengatakan ke Helena berniat untuk berhenti dari semua masa lalunya. Ia menginginkan hidup yang tenang. Paginya, saat sarapan, anak Emon terlihat sedih karena tidak bisa menemukan anjing peliharannya sejak tengah malam menghilang. Jason yakin itulah pembunuh yang mengejarnya. Ia pun menyuruh mereka semua untuk berlindung di basement. Sedangkan dirinya, dengan santai mengambil senjata dan ternyata sudah mempersiapkan rencana lainnya. Dengan analisa yang cepat, Jason langsung tahu kalau musuhnya adalah seorang sniper. Merasa lokasi sudah ketahuan, sang sniper itu pun langsung lari. Namun terlambat karena keduanya harus berpapasan di bawah bukit. Sekali lagi, kecerdasan dan ketajaman insting Jason terlihat dalam eksekusi musuhnya kali ini. Merasa tak bisa lari terus sepanjang hidupnya, Jason berencana mengincar petinggi organisasi yang mengincarnya. Ia pun menyerahkan hampir seluruh uang simpanannya ke Helena dan menyuruhnya kabur ke tempat jauh. Karena situasi semakin berbahaya. Helena sebenarnya tak ingin pergi, namun tidak ada pilihan. Dari tas milik sang sniper tadi, Jason menemukan HP dan menelpon nomor terakhir yang tertera yang terhubung langsung ke markas pusat. Alexander terlihat panik, mengingat pembunuh terbaiknya malah dihabisi Jason dalam sekejap. Ia pun berusaha membujuk Jason dengan mengungkit nama Helena. Cuman, Jason dengan tenang bilang kalau Helena sudah ia bunuh. Di akhir percakapan, Jason meminta Alexander untuk bertemu dengannya di sebuah jembatan di kota Paris sore itu juga. Dan syaratnya ia harus datang sendirian. Jika tidak, Jason berjanji akan menghilang selamanya. Sorenya, Alexander mau tak mau datang dari Amerika langsung ke lokasi. Tapi tentu ia tak mengidahkan perintah Jason. Lokasinya sudah dipenuhi dengan mata-mata. Mulai dari atas bus, jalanan, gedung, dan sebagainya. Jason dari lokasi tertentu memantau dari jauh dan memberitahu kalau Alex sudah melanggar perjanjian dan dia akan menghilang. Padahal nih, pertemuan itu memang cuma akal-akalan Jason. Biar dia bisa tahu muka orang yang selama ini mengincarnya. Dan langsung memasang pelacak di mobil Alexander secar diam-diam. Pada saat, semua agen lagi di jembatan dan lengah karena mengira Jason sudah menghilang. Alexander sebelum balik ke Amerika bertemu dengan agent lainnya bernama Nicky yang seorang hacker dan selama ini memantau para agen yang bertugas. Di tempat persembunyian itu, beberapa agen menjaga sepanjang waktu dengan ketat. Alexander ke sana untuk menghapus segala file dan kegagalan misi Jason. Namun, tak butuh waktu lama. Saat matahari terbenam, Jason berhasil menyusup. Mengelabui agen-agen yang bertugas dengan memanipulasi alarm mobil yang berjejer. Sampainya di atas, seluruh listrik dan telpon berhasil ia putuskan. Alexander semakin panik dan berusaha mengecek ke arah pintu. Dan disitulah Jason akhirnya muncul. Disinilah momen di mana Jason berusaha mencari jati dirinya. Di organisasi manakah dia bekerja selama ini? Apa yang terjadi malam sebelum ingatannya hilang? Sampai kenapa ia bisa hilang ingatan? Alexander marah karena mengira Jason cuma pura-pura amnesia. Sambil menjawab semua pertanyaannya, Jason sedikit demi sedikit mulai mengingat kejadian malam di mana ia bertugas sebagai agen dari bagian khusus dari CIA bernama Threadstone. Dan ditugaskan untuk membunuh Wambosi. Ia diutus oleh Alexander untuk membuat pembunuhan Wambosi seperti akibat konflik internal. Jason sudah menyusun rencana matang, mulai dari menyelinap di kapal yang akan digunakan Wambosi selama beberapa hari. Sampai saat hari eksekusi tiba, akhirnya Jason mengingat kenapa ia gagal membunuh Wambosi. Sampai saat hari eksekusi tiba, Jason meminta untuk jangan berani memusik hidupnya lagi. Namun, percakapan itu terhenti akibat para agen lain yang mulai sadar ada yang tidak beres. Satu persatu musuh berhasil ditumbangkan dan Jason berhasil kabur. Namun, saat jalan keluar ada satu lagi agen yang siap membunuhnya. Tapi ternyata saat keluar dari mobil, bukan mengincar Jason malah membunuh Alexander. Ternyata ada ward otak di balik serangan ini. Ini dikarenakan karena kasus Jason yang sudah berlarut-larut dan bisa membahayakan proyek Threadstone yang ia sudah dirikan sejak lama. Sejak kematian Alexander, akhirnya tidak ada lagi agen yang diutus untuk membunuh Jason. Waktu pun berlalu, di sebuah kota kecil di pinggir pantai. Terlihat, Helena kini memiliki usaha bar dan penyewaan kendaraan bagi para turis. Jason beberapa bulan kemudian datang menjenguknya. Keduanya akhirnya bisa kembali memulai hidup baru dan dengan begitu, film pun tamat. Eh, bukan tamat sepenuhnya ya. Soalnya film Jason Bourne ini merupakan trilogi. Stay tune di channel ini karena Mimin akan lanjut bahas kelanjutan filmnya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah menonton. Adios.